Intro Oke, nanti kita challenge buka siaran aja kali gitu Nanti dulu pernah jadi penyiar radio Tapi saya baca-baca juga Mas Piu juga pernah kerja di bengkel juga Pernah jadi cleaning service juga Itu beneran? Itu bener Berapa tahun itu? Itu kurang lebih setahun lah Jadi selama aku di Jakarta Aku meranto dari Surabaya Terus ke Jakarta Selama satu tahun itu aku kan numpang di rumah Bukan rumah, di bengkel tantenya temen saya Terus abis itu karena tinggal disitu ya harus ikutin bantu kan Jadi akhirnya saya juga jadi kerja di bengkel itu Awalnya cuma malu-malu Tapi kok lama-lama kok gak ada, kok gak ada pemasukan kan? Hahaha Pertama kali ngapain Mas di bengkel? Jadi aku itu jadi kayak kernet Jadi kernet itu setelahnya gini Jadi ada tukangnya, tukang yang bagian ngecat Jadi kalau kernet itu dia yang bagian ngamplah Yang bagian apa namanya Nyuci mobilnya Terus abis itu bagian untuk disuruh-suruh beli-beli apa segala macam Beli under deal gitu Tapi kalau sekarang disuruh nyuci mobil sendiri di rumah gitu Mas masih oke? Udah gak pernah Hahaha Tapi Mas Piyu ini ya Jadi kalau saya, saya udah punya asisten yang udah otomatis sih Udah gak perlu disuruh lagi Kalau dulu membantu bisnisnya Tante berarti ya Sekarang kan udah punya bisnis sendiri Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar bisnisnya Mas Piyu juga Cuma kita ke satu lagu dulu Sobat Vox Ada Vira Satku Ini adalah Mas Piyu featuring Randy Pandugo Sobat Vox Sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Vox Jogja aja loh Vox Radio bisa dinikmati secara audiovisual Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Vox Radio Kamu bisa menonton siaran Vox Radio Jogja Sekaligus menikmati feature live chat Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras Minyak kutus-kutus Minyak tanamu tanami Sabun kalila-kalila Sabun tanamu tanami Dapatkan produk dengan kualitas asli Hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda Selamat menikmati Sampai jumpa. Jadi nanti langsung pilih aja Fox Radio Jogja dari aplikasi Fox Radio ya, Sobat Fox ya. Kalau misalnya ngomongin soal tadi kan, sempat membantu bisnisnya Tante nih. Tantanya temen saya. Tantanya temennya. Sebenernya bukan bantu, tapi lebih tepatnya sebagai kesadaran saya sebagai orang yang numpang. Tapi kalau untuk sekarang mas ya, itu kan berarti udah lama banget gitu kan. Tapi sekarang masih silaturahmi kan sama mereka. Masih, masih. Kalau sekarang kesibukannya Mas Viwa apa nih? Saya kesibukan, kesibukan yang utama sih saya sebenarnya adalah full-time player. Full-time player? Full-time player di Padi ya. Oke, betul. Karena semenjak 2017 sudah beda. Jadi sebelum Padi Reborn itu, manajemen kan saya yang pegang. Jadi urusan manajerialnya Padi itu saya lebih banyak yang berurusan. Setelah vakum kita 2010 sampai 2017 itu, 2017 kita komit. Kita bareng lagi jalan sama-sama. Salah satunya adalah bahwa Padi adalah komitmen utama. Jadi ada prioritas utama. Sehingga akhirnya saya mau jadi full-time player aja. Jadi pokoknya ada jadwal saya siap gitu kan. Nah terus karena saya jadi full-time player, jadi saya banyak waktu yang lain untuk mulai bisnis, mulai jalanin hal yang lainnya. Kalau yang bisnis saya udah lama, dari tahun 2005 itu saya udah punya publishing. Publishing? Publishing itu adalah yang mengurusi tentang karya-karya cipta, tentang lagu-lagu. Dan karena waktu itu lagu-lagu Padi masih ada di bawah naungan Sony Music. Jadi misalnya masih belum bisa mengelola. Tapi mengelola karya-karya cipta yang lain. Nah peran 2019 kemarin, udah otomatis udah kita kelola. Jadi ya sekarang lebih mengelola itu aja. Dimaksimalkan, dimonetize. Tiri Salah Hantunya hari ini kita kerjasama nanti sama Tiri Suwaka untuk dia meng-cover kita. Tapi memang under kita gitu loh. Jadi walaupun di-cover, tapi tetap di bawah pengawasan kita. Oke. Berarti sekarang dibolehkan untuk lagu-lagu Padi itu di-cover sama musisi-musisi lainnya. Iya sebenernya sih dulu dibolehkan dan tidak dibolehkan kan orang langsung cover aja kan. Betul, betul, betul. Jadi menurut data yang saya bisa dapetin dari Youtube itu ada 5.700.000 cover. Wow. Di lagu, eh di dalam Youtube. Oke. Jadi ada 5.700.000. Jadi itu yang tanpa izin itu. Oke oke oke. Jadi akhirnya yaudah kita buat aja semuanya serba kerjasama aja. Membuka peluang kolaborasi ya. Iya ya. Oke jadi ini jadi salah satu malah jadi kesempatan gitu ya. Iya ya ya. Kalau Sobat Fox nih yang lagi dengerin nih Mas Piu. Kira-kira kalau Suwaka mau cover satu lagu Padi atau beberapa lagunya gitu. Nah prosesnya itu seperti apa kalau untuk izinnya? Biar tahu nih. Karena pada nggak tahu nih. Iya sebenarnya sih kalau mau cepat banget untuk menghubungi bisa menghubungi lewat Instagram saya. Pakai Beyonder Schoology atau mungkin bisa kontak saya langsung. Tapi nanti kebetulan aja saya sekarang kan jadi ketua aksi ya. Oke. Asosiasi komposer seluruh Indonesia. Nanti kita lagi akan membuat sebuah aplikasi atau sebuah platform. Dimana karya-karya dari para pencipta lagu itu nanti akan ada di situ. Sehingga nanti siapapun nanti ingin meminta izin atau ingin meminta lisensi. Nanti bisa langsung direct kepada platformnya aksi itu nanti. Oke. Nah ini kan nama aksi sendiri ini kan belakangan lagi lumayan sering dimasukin. Lagi gonjang janji. Lame ya. Nah ini kalau misalnya Mas Piyu sendiri kan adalah ketua umumnya saat ini ya. Iya. Nah ini sebenarnya tuh kalau dari teman-teman komposer gitu pencipta lagu gitu tuh selama ini tuh keresahannya apa sih yang belum ketemu gitu yang sampai saatnya belum terpenuhi gitu. Jadi keresahannya adalah sementara ini adalah banyak sekali ketimpangan atau gap yang sangat-sangat jelas sekali jauh sekali antara pencipta lagu dengan para penyanyi atau usernya. Jadi kalau penyanyinya dia bisa dibayar sampai ratusan juta atau sampai berapa apa namanya mahal gitu. Sedangkan cipta lagunya kadang tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Seperti contohnya ada lagu lagunya Reza yang judulnya berharap untuk berpisah itu berharap tak berpisah itu. Itu kan lagu itu booming banget. Betul. Semua cafe klub segala macam bawah. Dimainkan dimana-mana. Dimainkan dimana-mana. Terus habis itu juga Reza nya juga dia mendapatkan bayaran juga mahal gitu loh tinggi. Sedangkan penciptanya yaitu Denny Chasmale dia gak dapet apa-apa gitu. Sehingga akhirnya itulah kita coba untuk kita bagi sharingnya, kita bagi rezekinya biar untuk si pencipta lagu juga. Dengan caranya bagaimana dengan caranya kita membuat kesempatan antara si user atau penggunanya dengan pencipta lagu melalui aksi ini. Oke kalau sejauh ini yang akhirnya dilakukan aksi untuk kayak tadi menjembatani itu tadi gimana tuh? Ya udah ada sekitar ada 11 pencipta lagu yang sudah menjalankan direct license bersama dengan aksi. Terus lalu juga kita juga membidani juga mediasi atau pertemuan antara pencipta lagu dengan user yang menggunakan karyanya. Supaya terjadi apa namanya terjadi kesepakatan yang baik seperti contohnya kayak Anji dengan bandnya Drive. Itu kan mereka sama-sama bawain lagu-lagunya Drive tuh Anji bawain lagunya Drive terus Drive juga bawain lagu yang diciptakan oleh Anji. Jadi akhirnya sepakat akhirnya ketemu nih sepakatnya Anji yaudah dipakai aja sama Drive tapi ada jangka waktunya satu tahun. Nanti setelah itu nanti baru nanti apa namanya kalau pakai harus izin ya gitu. Jadi hal semacam itu gitu. Berarti memang yang dicapai juga akhirnya bisa beda-beda gitu ya? Iya iya karena ternyata setelah kita belajar disitu ternyata masalah di pencipta lagu itu banyak banget. Bukan hanya tentang masalah apa namanya porsi pendapatan dan royalti aja tapi banyak pelanggaran-pelanggaran hak yang ada disitu gitu loh. Seperti kayak pemakaian karya tapi tidak mencantumkan nama seperti apa nge-upload lagu tapi namanya gak dicantumin itu banyak banget seperti itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu lah yang kita coba kita temukan solusinya atau temukan pemecahan masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kebanyakan berlaku antara dari komposernya atau pencipta lagunya kepada performernya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari untuk kayak masyarakat umum nih gitu kira-kira yang bisa apa ya biar lebih tahu biar tahu apa yang harus dilakukan juga siapa tahu nih misalnya menggunakan untuk konten sosial media. Kalau sekarang kan juga banyak digunakan itu kalau orang awam apa sih yang harus diketahui mas? Yang harus diketahui adalah bahwa untuk menggunakan lagu, penggunaan lagu itu memang harus ada izinnya. Jadi itu yang kadang orang mungkin, ah kenapa sih harus izinkan lagu begitu dirilis harus siapapun boleh nyanyi. Iya boleh, asal memang selama tidak menggunakan secara komersil. Jadi kalau kita mau nyanyi di undangan, di kawinan atau mungkin apa namanya spontan. Bahkan penyanyi kafe pun buat kita gak ada masalah. Kenapa? Karena yang menggunakan itu bukan penyanyinya kan, bukan band kafe-nya. Tapi yang menggunakan yang mengamplifikasi atau yang mengeksploitasi adalah si kafe-nya. Kafe-nya siapapun yang main di situ kan berganti-ganti tuh. Betul, betul. Band-nya ada si band A, band B, band C. Tapi lagunya yang dibawain mungkin sama terus. Tapi yang dieksploitasikan adalah lagunya. Jadi yang mengeksploitasi adalah si kafe-nya, bukan si band-nya. Band-nya dia bisa nyanyi lagu apapun gak ada masalah. Nah ketika lagu itu udah dipakai secara komersil, jadi contohnya kayak Once gitu. Once menyanyi dewa, dia udah keluar dari dewa, terus habis itu dia bawain lagu dewa ya dia harus minta izin ke penciptanya. Yaitu which is disini Ahmad Dhani. Jadi ya seperti itu. Jadi oh iya ya tetap harus izin. Iya harus ada izin. Karena itu diatur sama undang-undang. Diatur di Undang-Undang Acipta nomor 28 tahun 2014. Oke. Dan ada pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap pencipta lagu memiliki hak ekonomi dan hak moral. Untuk itu gitu. Oke, kalau ngomongin soal, kan tadi juga yang dibahas adalah ketimpangan nilai gitu kan. Mas yang didapetin misalnya dari performer-nya versus dari pencipta lagunya nih. Kalau misalnya kayak gitu akhirnya setiap pencipta dan performer menemukan formulanya sendiri saling mediasi tadi. Atau ada kayak set rules-nya gitu ada gak sih? Ya kalau dari aksi sih kita mau pengen semua seragam ya. Dalam artian dari anggota aksi itu kita mintanya casnya sekian atau berapa gitu. Nah tapi memang kita, memang kan kita tidak minta yang banyak yang gak masuk akal. Kan kita minta yang sewajarnya. Umpamanya kalau si penyanyi dia bisa dibayar dalam satu kali konser 100 juta. Terus abis itu kalau dia bawain lagu satu, umpamanya 10 lagu. Dia bayar aja 10% dari kosnya dia 100 juta, makanya 10 juta. Itu pun kan dibagi dari 10 lagu itu dibagi 10 orang pencipta mungkin juga beda-beda gitu kan. Jadi satu orang bisa dapat 1 juta, 1 juta dari 10 juta. Jadi which is gak terlalu mahal gitu loh. Bukan yang harus minta kita satu lagu. Separohnya kan. Satu lagu 20 juta. Oh satu lagi, dia kan habis nanti kan. Nanti 20 lagu dia berapa? Udah 200 juta dia harus bayar. Kan gak mungkin begitu. Dan itu pun yang membayar kan juga bukan si penyanyinya. Kan juga bisa dari si penyelenggara acaranya atau I.O-nya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena itu adalah bagian dari kos. Bagian dari lisensi itu adalah bagian dari part dari kos itu. Jadi lisensi harus di depan gitu. Oke betul. Itu juga pernah yang sempat ramet. Karena di luar negeri pun seperti itu gitu loh. Ada lisensinya. Jadi kalau mau bikin acara, event gitu, mereka selesaikan dulu. Apa namanya, urusan administrasinya yaitu lisensinya. Mereka beresin. Kalau di Indonesia enggak gitu. Belum sampai seperti itu. Jadi kayak butuh kejelasan untuk step-stepnya juga gitu ya. Ini seru banget Sobat Vox ya. Kalau kamu punya pertanyaan seputar ini juga gitu kan. Misalnya baru, apa namanya, baru denger gitu. Tentang percakapan yang seputar ini. Sobat Vox kamu bisa tanya di 0887 188 1053. Nanti kita balik lagi ngobrol barengan sama Mas Piyu ya. Iya. Sobat Vox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Vox Jogja aja loh. Vox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Vox Radio. Kamu bisa menonton siaran Vox Radio Jogja sekaligus menikmati feature live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Minyak Kutus-Kutus Minyak Tanamu Tanami Sabun Kalila Kalila Sabun Tanamu Tanami Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Terima kasih telah menonton! Masih di Vox Radio Jogja, your soul, your hate. Sobat Vox, masih ngobrol bareng Mas Piyu. Jadi buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Nanti bakal kita wakilkan untuk nanya di 0887 188 1053. Tadi udah ngobrolin tentang aksi ya. Betul. Cuma sekarang kita pengen pindah dulu nih. Kan Mas Piyu ada bisnis gitu ya. Untuk di Jogja lagi. Jadi Sobat Vox kalau memang belum tahu, ini bisnisnya apa sih Mas? Ya, sejak pas waktu pandemi kemarin 2021. Ya, startnya sih dari 2020 sebenarnya. Itu saya membuka bisnis kopi itu di Yogyakarta. Nama kopinya Kopinya Piyu. Kopinya Piyu. Gak jauh dari Vox Radio Jogja sebenarnya. Iya, sebenarnya gak jauh. Kalau Vox Radio kilometer 6 ya, kalau untuk Jakarta kilometer 6. Kalau kopinya Piyu ada di kilometer 4,5 ya Mas? Iya, benar. Kenapa kopi dan kenapa di Jogja? Kenapa kopi? Jadi, karena awalnya tuh saya tuh emang suka banget nyoba-nyoba masak dan segala macam. Kalau masak sih udah biasa. Terus abis itu karena banyak temen datang ke rumah akhirnya saya sering bikinin kopi. Yaudah kalau gitu aku bikinin, aku bikin ini aja deh kopi. Warung kopi maksudnya. Yaudah akhirnya kita coba. Dan pas waktu dari Jakarta mau menuju ke Surabaya, perjalanan darat, lewat di sini. Nah, kebetulan ada lihat satu tempat lokasi yang bagus tuh. Nah, akhirnya yaudah buka aja di Jogja. Udah akhirnya kesini. Dan karena Jogja tuh sebenarnya saya punya kenangan manis dengan. Apa itu? Kenangan yang indah. Walaupun akhirnya tidak menjadi indah. Oh, oke baik. Oke baik. Gak apa-apa ya, aku ceritain. Boleh, boleh. Sebenarnya aku ceritain ini sebenarnya penuh dengan kepedihan sebenarnya. Oke baik. Tapi gak apa-apa aku ceritain. Jadi dulu waktu padi konser di Jogja, itu dengan seluruh kru segala macem kan. Terus waktu itu tahun sekitar 2005 awal kalau gak salah. Itu saya mau melamar istri saya. Oke. Ibu, anak-anak saya lah. Nah, disitu saya melamar. Saya tuh pakai kembang api. Kita waktu itu makan. Saya undang teman-teman semua. Bebetulan lagi ulang tahun saya. Oke. Saya undang seluruh teman-teman kru padi segala macem di Ma'angking. Oke. Ma'angking itu waktu itu masih awal-awal tuh. Masih baru-baru. Habis itu saya siapin ada kembang api. Itu ada kayak panah gitu. Oh, oke. Jadi panah gitu dari api gitu. Suut. Habis itu ada hati. Hatinya. Begitu lewat situ langsung kembang api. Suut. Oh, oke. Gak banget. Pokoknya romantis. Habis itu ada seksepon masuk. Wui. Bawain lagu. Adonomi setting. Wui. Habis itu saya ngelamar. Saya kasih cincin ke istri saya waktu itu. Disaksikan sama almarhum ibunya. Ibunya istri. Mantan istri saya. Nah, terus akhirnya kita. Akhirnya diterima lamarannya. Akhirnya kita menikah. Diterima itu. Tapi akhirnya. Akhirnya kan tidak berjalan dengan indah kan. Tapi saya masih tetap mengingat kenangan itu. At least kan itu adalah ibunya anak-anak saya. Betul. Intinya Sobat Kops atau Sobat Padi udah tau gitu ya. Betapa sosok romantisnya dari Mas Piu ada gitu ya. Apalagi waktu kelamar gitu kan ya. Jadi apa namanya. Jogja itu punya kenangan yang indah banget. Kenangan tersendiri ya. Kenangan tersendiri. Oke. Katanya mau buka sembilan cabang Mas. Iya. Nanti pengennya kemana lagi? Jadi udah yang satu cabang lagi ada. Agak di luar Jogja. Yaitu di Temanggung. Di Temanggung. Itu nanti ada rencana beberapa tempat lagi di semua di Jogja. Oh gitu. Termasuk di sini rencananya. Oh. Tunggu enggak? Wuh. Udah di skill aja. Di skill aja di sini. Jadi rencana kita mau buka kopinya Piu di Fox. Yaaay. Ditungguin aja Sobat Fox ya. Ditungguin aja Sobat Fox. Aku juga nungguin Muthiah juga nungguin Sobat Fox. Karena menu-menunya itu enggak biasa gitu ya. Betul. Apalagi dari nama-namanya. Apalagi udah. Apalagi udah. Apalagi Sobatnya sama. Sobat Fox sama Sobat Kopi kan. Iya. Benar. Udah bisa gitu. Udah nyambung ya. Udah nyambung. Kenapa? Kenapa tadi? Kenapa menu-menunya itu dengan nama-nama judul-judul lagunya? Oh iya. Karena itu emang. Jadi monetizing itu kan bukan hanya memanfaatkan lagu. Habis itu ditaruh di Youtube. Habis itu dimonetize jadi uang kan. Tapi monetizing itu bisa menjadi beberapa bagian. Atau menjadi beberapa intelektual property yang lain. Termasuk ini. Jadi sebuah judul lagu bisa menjadi intelektual property yang lain. Jadi jadi judul menu-menu minuman. Jadi makanya menu minuman itu ada nama minuman. Ada sang penghibur. Ada minuman penjaga hati. Ada lagu-lagu karya firasatku. Ada. Terus abis itu terakhir kemarin ada Maha Dewi. Tapi yang kasih tak sampai belum ada. Oke. Karena harus bikinnya harus penuh dengan kepedihan. Makanya kalau rasa minuman yang dibikin sedih itu kan susah tuh. Gimana caranya supaya minum ini tahu kesedihannya gitu ya. Iya. Tapi kan sekarang kan minumannya gitu kan ya. Siapa tahu makanannya. Katakan Mas Piu juga jago banget masak siput. Kemarin tuh saya ada satu program. Kebetulan aja kerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi. Itu saya bikin konten masak. Konten masak ada 10 masakan. Itu semua tiap masakan saya kasih judul lagu. Jadi makanya Sobat Rawor. Habis itu apa ya. Banyak kok. Jadi ada setiap itu ada judulnya masing-masing. Jadi penasaran. Mas ada dapur kita masak yuk mas. Tapi kalau ini kan berarti masih banyak plan-plan ke depannya nih mas ya untuk kopinya Piu sendiri gitu ya. Iya pasti ya. Karena kopinya Piu ini kan pengennya jadi salah satu sentra atau tempat untuk tempat kawan-kawan ngumpul. Juga untuk bisa memicu kreativitas dari situ dengan berkarya, dengan ngejam, dengan bermain musik. Atau kadang bahkan mungkin juga bisa rekaman dan bisa menghasilkan kreativitas dari situ gitu. Bukan hanya tempat nongkrong kopi aja gitu loh. Iya, gak sekedar tempat minum kopi gitu ya. Pokoknya ini adalah kafe yang gak biasa yang ada di Jogja gitu kan ya. Kopinya mas Piu Sobat Fox, kalau besok ada di Fox Radio Jogja kamu bisa aja mampir di sini gitu kan. Iya. Terus ini kan kesibukannya mas Piu ini banyak banget gitu kan. Tadi udah cerita nih, mulai dari bulan ini aja tuh banyak banget mulanya gitu. Apalagi bulan Desember besok bakal ada di panggungnya Kutus-Kutus Dasawarsa Kutus-Kutus ya mas ya. Itu aja aku baru tau kemarin. Ya, rencana emang kita nanti akan ada di Bali ya. Rencana akan ada di Bali untuk memperingati anniversary Kutus-Kutus. Dan itu Padi Ribbon akan ada di sana. Emang jadwal kita sampai di November ini untuk yang weekend udah sold out. Untungnya bulan Desember masih ada dan bisa kambil. Ya karena udah jauh hari tuh. Kalau enggak, gak tau deh. Berarti jodohnya lagi mas. Rencana besok mau nyanyiin berapa lagu mas? Rencana di yang itu. Kita sih kalau emang durasinya banyak, tergantung. Kita bisa antara 10-12 lagu kalau hanya cuma 1 jam. Tapi kalau emang kita konser sendiri, itu yang paling lama kemarin kita 25 tahun konser Padi itu kita bawain 25 lagu. Itu 3,5 jam. Karena lagu kita kan juga gak pendek ya. Kadang 5 menit. 5 menit kan betul? 5 menit 10 lagu aja udah 1 jam. Betul. Solusinya nanti kalau udah habis konser gitu balur kutus-kutus mas. Oh iya kalau 3,5 jam itu pasti pagel-pagel. Nanti saya mau coba dibalur kutus-kutus. Betul banget. Tapi ini berarti rencana kedepannya udah panjang banget untuk Mas Piyu sendiri dan Padi Reborn juga. Kalau ini ada. Saya sampai gak punya rencana apa-apa. Selain itu ya? Iya karena kadang saya kan juga kadang mempersiapkan waktu untuk liburan kan dengan empungnya dengan anak-anak kan. Anak-anak saya itu aja udah harus cari waktu benar. Dan saya harus akhirnya kompromi kayak kemarin saya ngantarin anak saya ke UK ke Inggris. Ya saya harus izin bolos 3 show. Oke. Jadi kemarin bulan Juli saya bolos 3 show. Karena udah gak mungkin lagi karena udah jadwal udah ada gitu kan. Jadi ya memang udah kayak udah gak punya planning lagi gitu. Kecuali kalau pekerjaan ya. Kalau bisnis kan kita gak tergantung dengan waktu ya. Kalau di Reborn kan pasti show-nya malam. Jadi kalau main bisnis kita bisa meeting dari pagi sampai sore itu masih oke lah. Dan akan terjadi pekerjaan gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin liburan bareng anak-anak tadi Mas Rencana mau kemana? Siapa tuh kan Sobat Fox pengen ngepasin gitu loh. Agak serem ya. Kalau besok saya tanggal 28 udah anak saya udah bilang. Dad apa namanya nanti aku libur sampai tanggal 1. Jadi mau pergi. Oh yaudah yaudah kita ke Bandung aja. Oke. Kita nanti tanggal 28 sampai tanggal 30. Dah cari aja. Bandung 2 sampai tanggal Fox ya. Kamu tinggal cari tanggal 28 sampai tanggal 1 ya Mas ya. Iya. Yaudah. Ini banyak banget Sobat Fox yang katanya. Mas aku tunggu lagu ciptaannya. Katanya bagus-bagus. Terus ini ada juga minta dikirimin fotonya. Ini gak boleh. Nanti fotonya kita bareng nanti kita kirimin ya. Terus kalau rencana project nih ada gak Mas yang sama musisi lain mungkin rilis lagi kolaborasi lagi gitu. Ini ada pertanyaannya. Kalau sama Padi kita sebenernya sudah selesai kemarin. Kita mau kolaborasi dengan salah satu penyanyi. Sekarang tapi aku gak bisa spill. Oke baik. Karena ini sebenernya udah selesai tapi kok gak dirilis-rilis. Kita masih nunggu. Oke. Dalam waktu dekat ini. Oke. Kemarin rencana kita mau bikin video klip di tanggal 30 ini. Kalau gak ada aral melintang nanti di bulan Oktober kita rilis. Oke. Itu singlenya dulu atau langsung sama video klipnya Mas? Iya sama video klipnya. Terus kalau yang ada lagu yang baru itu ada lagu Semua Tak Sama itu nanti akan dinyanyikan ulang oleh Astrid. Oke. Itu nanti akan dirilis di bulan ini kalau gak salah. Oke. Masalah itunya udah beres semuanya. Terus kalau saya, saya juga nanti pasti akan dalam waktu dekat ini akan merilis beberapa single yang produksi saya sendiri. Oke banyak banget ya. Rencana tahun ini Wes? Iya pasti tahun ini. Tuh Sobat Fox ya buat kamu yang lagi nungguin. Saya ada satu kolaborasi sama Sarah Fajira. Tapi model musiknya lebih ke elektronik. Elektronik. Kapan itu rilis? Itu sebentar lagi sih. Sebentar lagi. Tetap tahun ini juga. Boleh dispil judulnya gak? Iya. Judulnya nanti deh saya. Banyak sekali Sobat Fox ya. Ini rencananya yang akan dirilis tahun ini juga sudah ada beberapa. Jadi ditungguin aja dan ini gak kerasa udah waktunya nih Mas. Tapi satu lagi nih Muti ya. Apa tuh? Apa tuh? Karena memang kita akan ada adalah Sport Timber. Betul. Kita pengen nanyain dulu sama Mas Biu. Sport Timber ini adalah temanya Fox Radio Jogja di bulan September ini. Karena bulan ini ada Hari Olahraga Nasional. Jadi kita beberapa kali yang interview kita tanyain seputar olahraga nih. Kalau Mas Biu sendiri, terakhir olahraga kapan Mas? Terakhir olahraga kemarin. Ya kalau aku tiap ini olahraga jalan kaki tapi. Tapi sehat juga Mas. Penting, penting. Jalan kaki itu penting. Kemarin apa ya olahraga yang gak beratan dikit ya apa ya? Apa Mas? Kalau berenang sih udah biasa pasti. Di hotel biasa. Tahu ya udah lama gak olahraga saya? Oke. Olahraga yang berat ya udah lama. Tapi favorit olahraganya apa Mas? Renang? Renang. Dulu sih sebenarnya sepak bola ya. Tapi terakhir tahun berapa itu? Udah lama gak main bola. Tahun 2014an gak deh. Udah lama banget. Pemain tim Nas yang paling disukain siapa? Sekarang adegan-peradegan itu ya. Oke. Suka, betul-betul-betul. Oke, Mas Biu kita juga teman-teman. Oh gak nanya. Apa tim favorit saya? Oh oke baik. Saya Liverpool. Oh Liverpool. You'll never walk alone pokoknya ya. Buat penggemar MU, maaf ya. Mutian di MU nih. Maaf kemarin ada yang barusan kalah 3-1. Iya betul. Ini bikin tribut sih ya. Ini Mas Biu nih kayaknya ya. Kita kayak ikut-ikut gitu kan. Kemarin saya nonton Liverpool tuh. Apa exhibition sama Bayern München ya. Oke. Oke berarti ini pokoknya ya Sobat Vox yang juga Liverpoolian ya. Ini satu tim pokoknya sama Mas Biu ya. Dan teman-teman padi semua Liverpool semua. Oh iya. Ini gara-gara Mas Biu kayaknya. Iya dong. Jadi saya kemarin, kemarin saya dari Inggris ya saya bawain timnya semua pake. Harus pake. Harus pake. Oke. Ini berarti. Anak saya aja juga sekarang udah Liverpool juga. Oke. Awalnya dia Spurs ya. Oke. Spurs. Habis aku ketanya kenapa kamu sekarang gak ini. Udah gak bagus lagi dia. Dan akhirnya bina ke Liverpool ya. Bina ke Liverpool. Oke. Ini berarti emang kalau di olahraga sendiri. Tema kita hari ini Mas. Makanan yang enak dipake buat nonton pertandingan. Kalau nonton bola biasanya nyemil apa Mas? Nyemilnya yang pasti andalan lah. Pasti biasanya mungkin kacang. Kacang. Terus kalau masih sempet bikin french fries. Ketak goreng itu. Oke. Kalau enggak ya kerupuk baliknya. Kerupuk. Oke. Tapi Mas ajakin dong Sobat Fox sama Sobat Padi nih. Buat olahraga sama sambil dengerin lagunya Padi. Yang cocok banget buat olahraga yang mana? Oh iya. Kalau buat olahraga sih. Kita hampir-hampir lagu-lagu Padi sih. Ada beberapa yang cocok ya. Terutama yang ngebit-ngebit. Itu kayak Sobat. Itu cocok. Terus abis itu juga untuk yang. Banyak sih ada beberapa yang kayak. Lagu yang terlalu. Itu kenceng banget sih. Gak cocok banget. Pokoknya banyak lah ya. Pokoknya banyak. Tapi kita sebenarnya kan dulu pernah. Di tahun 2002 kita sebagai official lagu untuk World Cup. Itu ada lagu judulnya Walk of Heaven. Walk of Heaven. Itu lagu official untuk World Cup. Jadi untuk yang versi Indonesia kita disuruh buat sama FIFA. Ya pokoknya perwakilan FIFA disini lah. Oke. Berarti ini dipakai olahraga cocok ya kan. Dipakai nonton olahraga. Jangan nompat nonton Liverpool ya kan. Oke deh Mas Piyu. Ini udah hampir maghrib. Kita harus pamitan dulu deh Mas ya. Thank you banget. Ada pengen disampaikan dulu gak nih sama Sobat Fox? Ya buat Sobat Fox semuanya. Yang pasti tetap stay tune di Fox Radio. Jogja 105,3 FM. Dan juga tetap semangat. Tetap sehat. Dan tentunya ikutin terus update terbaru. Berita-berita apapun ada di Fox Radio. Oke. Dan jangan lupa untuk mampir di kopinya Piyu. Betul. Betul banget. Apalagi nanti kalau udah ada di Fox Radio. Udah itu dia. Sekali lagi terima kasih Mas Piyu. Iya terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol bareng lagi Sobat Fox ya. Ditungguin tapi muti ya sama Andi, sama Piyu. Pamitan dulu nanti kita balik lagi Sobat Fox. Daaah. 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 Daaah.